Pemisatnya penyelam Basarnas Tanjung Pinang kembali menemukan badan helikopter milik Polairut Polri di kedalaman 16 meter perairan Belitung Timur Bangka, Belitung. Sementara keberadaan pilar helikopter yang jatuh 2 tahun silam itu masih belum ditemukan. Tim penyelam dari Badan Sar Tanjung Pinang menemukan serpihan bagian badan helikopter BO-105P-1103 milik Polairut Polri pada kedalaman 16 meter di bawah permukaan laut di perairan Karang 3 Belitung Timur. Upaya penyisiran dari luar langsung dilakukan untuk mencari pilot helikopter AKP Arief Rahman yang masih hilang. Namun cuaca buruk berupa angin kencang hingga 30 knot dan gelombang tinggi air laut membuat Tim Sar memutuskan menghentikan pencarian. Airnya menjadi keruh terus kemudian mengakibatkan visibilitinya di bawah 1 meter. Kurang lebih tadi hampir 0,5 meter progres untuk visibiliti. Belum membuahkan hasil dari target korban yang mau kita cari. Pencarian pilot helikopter yang jatuh pada 27 November 2022 tersebut dilanjutkan Senin pagi dengan fokus pada serpihan bagian badan helikopter. Sebelumnya berbekal informasi dari nelayan, Tim Sar menemukan serpihan helikopter bagian kokpit Sabtu lalu, sekitar 1 nautikal mil dari lokasi jatuhnya helikopter. Temuan tersebut sekaligus membuka lagi operasi pencarian terhadap pilot pesawat AKP Arief Rahman yang hilang sejak helikopter tersebut jatuh. Ada Agus melaporkan dari Belitung Timur, Bangka Belitung.